Dikutip dari DDTC News di Jen Pajak atau DJP, memberikan saran beberapa langkah yang dapat dilakukan ketika wajib pajak mendapat notifikasi, submit SPT gagal dan terjadi kesalahan pada server, ketika melaporkan surat pemberitahuan atau SPT melalui e-form. Beberapa saran tersebut disampaikan kontak senter DJP, Kring Pajak, untuk merespons keluhan salah satu warganet pada Twitter. Warganet tersebut mengeluhkan adanya kendala yang ditandai dengan munculnya notifikasi saat melaporkan SPT, dan berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan jika mengalami gagal saat submit e-form SPT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!